Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kanza Mollet Channel Nah, hari ini saya bikin posol ya Posol itu adalah sejenis masakan yang ada di Meksiko ya Tepatnya di Veracruz-nya Nah, ini kebetulan saya beli yang jagungnya telah menunjukkan seperti ini Tadi sudah saya dingin dari kulkas ya Jadi makanya sudah kayak air ini tinggal saya buka aja Kita cuma dapatnya yang beratnya ini Jadi saya buka dulu ya Oke Nah, ini teman-teman sudah saya pindahin ke sini ya Saya masih tinggalkan setengah lagi Ini saya tidak habisin Karena ini kita habiskan nanti lama kalau kebanyakan Nah, ini seperti ini ya Tinggal saya cuci dulu Saya cuci dulu bersih-bersih ya Sampai nanti sudah tidak ada lagi yang Ini kan ada tuh yang hampanya itu Jadi nanti pas kita masukkan benar-benar Dia hanya jagungnya doang gitu loh Jadi benar-benar bersih dia Jadi benar-benar bersih dia Saya bikinnya dikit aja, nggak banyak Saya tinggalin separuh Karena nanti kan ada dagingnya lagi Nah, jadi gini aja teman-teman ya Saya cuci dulu sampai 3 kali tercuci Sampai enak kan putih-putih tuh Potong kecil-kecil Jadi sekarang tinggal saya masukkan ke dalam bagiannya ini Nih seperti ini ya Jadi nanti dia biar matang secara bersamaan aja dia ke dalamnya gitu loh Oke Kita masukkan ke dalam semuanya Saya kasih inginnya nggak banyak ya Nah, ini masaknya nanti bisa-bisa 30 menit ya Kalau nanti airnya udah setengah Atau udah dagingnya udah empuk Dan ini biasanya sih 30 menit udah matang udah selesai ya Nah, kalau mereka disini bikinnya kan banyak-banyak gitu Nah, itu dagingnya juga gede-gede kan Munggu dagingnya juga Biasanya 45 menit sampai 1 jaman mereka masaknya disini Nah, karena tadi kan saya motong dagingnya kan kecil-kecil nih tuh Lihat ya Karena kecil-kecil Jadi matang-matangnya akan cepat nanti matangnya Kita tunggu dulu Habis itu baru saya proses untuk cabainya Oke, teman-teman saya tunggu dulu ya Ini teman-teman saya kasih garam 3 buah bawang putih Oke Terus ini buang bombay ya Utuh ya 1 biji Kita aduk aja Oke, kita tunggu ya Sampai 30 menitan ya Nah, cabainya cabainya Ini yang digunakan teman-teman ya Ini cabainya 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 Yang panjang-panjang Yang gendut-gedut Gede-gede ya Nah, ini Ini saya bersihkan dulu Saya buang ininya Terus saya buka isinya dalamnya Nah, kayak gini teman-teman ya Jadi dalamnya seperti ini Kadang-kadang ada yang putih-putih dalamnya itu Ketika sudah berjamur itu harus dibersihkan dulu Di dikikis semuanya dulu Habis itu tinggal benar-benar utuh ya Nah, teman-teman kalau sudah bersih begini Nanti sudah dicuci ya Sama dibuang dalamnya ini Tinggal dikasih air panas ya Biar nanti dia itu melunak Nah, ya teman-teman saya rendam dulu ya Sampai beberapa lama Dengan air Nggak cukup ya Nanti biar dilunak aja Sambil saya siapin sama Bahan yang lainnya Oke Oke Nah, tadi ini cabainya Tadi sudah saya masukin ke dalam ya Yang mau Ini saya blender dulu Tadi yang cabainya Sudah saya masukin ke dalam ya Sekarang saya blender dulu Kalian sekarang bawang putihnya Saya blender juga Saya masukin ke dalam blender ya Bawang putih Saya kasih yang lumayan ya Ada 8 biji Tuh ya Sudah saya masukin semua Untuk di blender Terus ini kamino ya Saya nggak punya kamino yang halus Jadi saya gunakan kamino-nya yang Seperti ini Yang masih belum halus ya Terus Ini di dalamnya ada Pimenta ya Ada 4 buah yang hitamnya Ini saya masukin yang hitamnya ya Ini kenapa saya gini kan Saya cuci dulu ya Masalahnya ada lagi pandemi ini Gak serem-serem disini Ini teman-teman Saya cuci dulu semuanya Saya cuci dulu ya Nah, itu ada 5 buah ya Itu pimenta hitamnya Tuh ya Pimenta hitamnya Susah banget sih Tadi sendiri teman-teman ya Nah Ini gini ya Ada pimenta hitamnya Ada 5 buah Oke Ini udah saya masukin dalam blender ya Nah, ini oreano ya Kawan-kawan ya Nah, ini nggak saya cuci Karena saya belinya Sebelum pandemi Masukin aja Yang saya cuci itu Pas saya belinya Saat-saat ini gitu Nih, segini ya Sama teman-teman ya Masukin ke dalam ya Nah, sekarang saya blender dulu ya Nah, teman-teman Ini hasil blendernya Tinggal kita masukin ke dalam ya Nah, ini hasil blendernya Saya masukin ke dalam Semuanya Nah, kalau sisa di ini Diblender Tinggal dikasih air Masukin ke dalam ya Nah, teman-teman Saya tambahkan Lihat tadi air ya Tadi kan dia udah hampir air Abis Airnya tinggal diaduk aja Nah Ini Tadi jagungnya Udah ngembang gini ya Sama Di dalamnya tadi Itu yang dagingnya Nah, itu dagingnya ya Nah, karena dagingnya kan kecil-kecil Tadi saya bikin ya Makanya cepat matang ya Kalau seandainya Saya mengikuti polanya Orang sini masak Yang untuk bikin posol ini Memang si aslinya gak gitu ya Gede-gede Lagingnya itu potongnya Tapi matangnya lama banget Sampai satu jaman loh Jadi Saya bikin versi saya Nah Ini teman-teman ya Tinggal sekarang Aduh saya lupa Garam sama dengan Kaldu ayam Nah, ini teman-teman Saya kasih kaldu ayamnya Oke Sekarang garam Nah, saya kasih ke garam Setengah sendok makan ya Oke Sekarang tinggal diaduk aja Duduk dulu Duduk semuanya ya Nah Sekarang ditunggu lagi aja Sampai dia Udah matang ya Untuk tadi kan Bumbu terakhir nih Kalau daging sama Tadi dagungnya itu udah matang Udah ngembang dia Sekarang tinggal tunggu aja Yang untuk air Tadi itu yang bumbu-bumbunya Ini tinggal tunggu setengah ya Nggak sampai Ya, setengah airnya Terlalu tidak matang Oke Kita tunggu ya Nggak susah kok bikinnya Jadi Cara bikinnya seperti ini Ini namanya Poso yang kiri khas Yang ada di Veracruz, Meksiko ya Dan Ini banyak dijualan ya Di sini Oke Cara bikinnya seperti itu Nah Teman-teman Kalau udah seperti ini Itu Di bawahnya Agak sering-sering diaduk ya Kalau enggak Itu dia akan lengket Nah Ini Sebentar lagi Ini udah hampir matang Tinggal beberapa saat lagi aja Ini udah hampir selesai ya Nah ini kan lihat ya Itu tadi jagungnya udah mulai ngembang Udah ngembang ya Nah gini lah ya Ciri khas makanan yang ada di sini ya Di Veracruz, Meksiko ya Dan Cuma tadi sedikit saya ubah ya Versinya Itu dagingnya Itu dagingnya Saya bikin agak kecil-kecil ya Kayak gulai lah Di Indonesia Kayak gitu ya Nah Kalau di sini mereka itu Biasanya bikinnya itu Dagingnya itu Gede-gede potongnya Makanya Mereka itu matang Itu lama Banget Nah kalau di sini itu Enggak seperti itu Jadi Ini saya bikin versi saya Nah Ini dia merah ya Tapi cabenya lumayan Saya kasih lebih 8 buah ya Nah Itu teman-teman Cara bikinnya Ini udah matang ya Tinggal saya angkat aja Selesai deh Nah Tadi saya bilangin Pastian di bawahnya Selalu diaduk ya Karena kalau enggak Itu lengket di bawahnya dia Karena ini udah matang Oke teman-teman Nggak sabar ya Tinggal dimakan Nah teman-teman Ini dia ya Hasilnya ya Dari posol Veracruz Atau Meksiko Yang kita bikin hari ini Ini jeruknya Tinggal diperasin Masukin ke dalam Seperti ini Oke Selesai Selesai Sekarang tinggal diaduk Dimakan deh Simple kan teman-teman Sekarang tinggal diaduk aja Tinggal dimakan Dan wanginya Wangi sekali Enak sekali Nah teman-teman Demikian lah ya Ini adalah hasilnya Dari posol Makanan khas Yang ada di Veracruz Meksiko ya Dari jagung Dan daging ya Cara bikinnya juga Simple banget Cuma ya Timenya aja Waktunya ya Agak lama ya Masaknya ya Nah demikian lah teman-teman Selamat mencoba Ciri khas Makanan yang ada Di Veracruz Meksiko Dan bagi kita Yang pertama kali makan Juga rasanya Enak banget kok Jadi Apa ya Tesnya itu Rasanya Bagus ya Enak Saya bilangin ya Lalu pun pertama-tama kali Mencobanya Nah demikian Teman-teman ya Oke Sekarang tinggal diaduk aja Dan seperti biasa ya Jeruk nipis Atau jeruk ini Selalu ada ya Di setiap masakan Atau makanan Yang ada di Meksiko Makanan apapun juga Selalu mengetampilkan Ada jeruknya Satu Selalu ada siri khas Dari jeruknya itu Selalu ada Nah jadi makanan Atau masakan apapun Yang ada di sini itu Selalu ada siri khas Dari jeruk ini Gitu deh teman-teman Oke teman-teman Selamat bertemu ya Di video berikutnya Jangan lupa subscribe Like dan komen Serta share Sama teman-teman semua Terima kasih Bila telah menonton Sampai bertemu Di video berikutnya Oke Panasnya full banget Saya ini di sini ya Benar-benar mengerikan Panasnya Gila panas banget Nah Kalau ada Mereka ada siri khas lagi Dikasih Apa sih namanya Apokat ya Apokat yang kecil-kecil Begini Atau apokat yang gede ya Sayang Apokat ini belum Belum mateng ya Belum keras Belum mateng Jadi saya Baru diambil ya Dari batengnya Jadi Apa namanya ya Belum Belum mateng Masih keras dia Ini ada beberapa Tadi yang saya ambil ya Nih Sayangnya Belum mateng aja Nah ini Ada beberapa Tadi yang kita ambil Oke Kalau ini rasa Tinggal dikasih aja Danti disini Untuk dimakan Itu lebih enak lagi Karena disini Biasanya ciri khasnya Mereka selalu ada kasih Jeruk nipis Sama dengan Apokat Tadi sudah berguncang Wah ini sudah mateng Ini teman-teman Tuh Berbunyi dalam Oke teman-teman Sampai bertemu di video berikutnya Dengan Kanza Muala Channel Jangan lupa Subscribe Like dan Comment Serta share Sama teman-teman semua Terima kasih banyak ya Salam Bye Siti Gustami Kanal Por favor Susri Bete Gracias Adios Saludos Bye Ciricas Meksiko Enak Enak Dan enak Salam Siti